Hai untuk kali ini saya akan membahas konsep scaffolding ya dan video ini hanya konsep penjelasan dasar gambar konsep 3d pada scaffolding jadi saya hanya menjelaskan saja ya yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah scaffolding tentu memiliki dasar sebuah pipa pipa hulu diameter yang harus memiliki permukaan datar yang cukup luas Oke tidak boleh bagian bawah hanya disanggap pipa polos atau pipa diameter polos dan tidak ada kaki-kakinya oleh sebab itu harus ada plat entah itu plat berbentuk kotak ataupun diameter yang lebih besar untuk tumpuan pijakan pada dasar scaffolding Hai terus yang kedua naik ke atas disini ada sebuah pipa penyilang ya dan ini gambar saya adalah konsep asli download ini tentunya tidak seperti pada gambar kalau contoh di lapangan Hai harusnya ada cantolan pengikat yang mungkin sebelah sini ditaruh di cantolan bagian luar dan untuk silang yang lawannya tentunya dicantolkan di bagian dalam pipa dan tentunya pipa silang ini bersifat portable ya artinya bisa dibongkar pasang Hai kemudian naik ke atas dan menuju kita tampak samping disini konstruksi scaffolding yang perlu kita perlu perhatikan ya tentunya disini selalu permukaan pipanya radius ada juga yang yang kotak nah tetapi lebih baik ini adalah pipa sambungan radius biasanya perusahaan-perusahaan membuat scaffolding ya ini pipa langsung diharapkan tidak ada potongan atau pengelasan di bagian sudut melengkung ini ada juga kalau kita lihat dari samping ini bentuknya sudut siku ya jadi seperti ini nah itu sebenarnya tidak masalah tapi lebih kuat dan lebih proper yang tidak ada sambungan di area ini makanya ini rata-rata dibanding ya dipanaskan diterguk sehingga masih menyatu dan baru dilahaskan oleh pipa utama pipa utama itu empat pilar ya empat pilar yang menyanggah scaffolding tersebut kemudian setelah ini dilahaskan dengan pipa utama tentunya ada pengelasan pipa tambahan dan pipa tambahan ini pipa penguat ini selain berfungsi untuk anak tangga biasanya juga sebagai penguat ini nanti tentunya lebih kecil diameternya daripada pipa utama pipa empat pilar utama oke kemudian di bagian sini bagian samping tapi atas ini juga harus dihubungkan antara penguat di pipa di sini dan juga pipa di sebelah kiri sini harus dihubungkan dengan pipa dan dikuatkan dengan pipa vertikal mengapa pipa ini tidak dihubungkan di bagian bawah karena nanti akan mengganggu proses operator operator diharapkan kalau scaffolding itu ya lewat samping bisa dan lewat samping kanan kiri juga bisa lewat tetapi agak membungkukkan badan oleh sebab itu ini pipa penguat ini jelaskan bagian atas tidak bagian tengah oke demikian ya cukup menarik konstruksi scaffolding kemudian naik ke bagian atas di sini ada anak tangga anak tangga ini dibuat seringan mungkin tapi sekuat mungkin untuk menumpu operator atau orang-orang yang menaikinya kuat tapi ringan dan juga portable bisa dipindahkan begitu pun juga lantai portable pijakan portable ini tentunya harus safety untuk kaki ya rongga rongganya boleh diberikan tetapi rongga harus tetap safety dibuat dari hollow persegi panjang dengan kekuatan yang cukup memadai tetapi juga ringan karena ini nanti tentunya biasanya anak tangganya ini yang sering dipindah-pindahkan anak tangganya cukup satu tetapi lantai pijakan untuk scaffolding ini dibuat banyak kemudian bagian atas untuk menyambung biasanya berbentuk seperti ini ada sebuah pipa hollow yang cukup memiliki ketebalan yang di atas 3 mili minimal untuk disokkan dengan pipa utama disokkan dengan pipa utama seperti ini kemudian dia terdapat sebuah step kemudian scaffolding bagian atas juga dimasukkan seperti berikut ada sebuah step untuk menyanggah dan ini juga panjangnya tidak boleh main-main ya panjang kedalaman ini biasanya 100 atau di atas 100 mm jangan sampai ada yang 90 itu 80 juga ada itu menurut safety ya kurang ya bahaya kalau terlalu pendek jadi yang disokkan cukup dalam kemudian barulah disambung bagian atasnya lagi kemudian anak-anak tangga ini juga dipindah diangkat dipindahkan ke atas lagi pijakan lantai ini juga ditambah jadi cukup satu scaffolding satu pijakan lantai dan banyak scaffolding cukup satu anak tangga tapi kalau memang diperlukan ya harus membuat lebih banyak demikian ya untuk menjelasan konsep scaffolding desain ini desain scaffolding pada umumnya juga sangat bagus dia bagaimana caranya bisa naik ke atas portable dengan mudah bongkar pasang dengan mudah dan dibuat dengan konstruksi seringan mungkin tapi sekuat mungkin itu adalah desain konstruksi dasar sebuah scaffolding semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih